Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello para pecinta, I'm the English Youth Jumpa kembali di channel Yush Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan Ayu Ting Ting Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Batal nikah sampai dua kali Ingat sumpah Ayu Ting Ting kepada Nagita Selafi Ayu Ting Ting sudah dua kali batal menikah Yang pertama dengan Adit Jayusman Yang hari saja menjadi suami sang diduan pada tahun 2021 lalu Permikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Batal empat hari sebelum tanggal akan seharusnya dikira Adit merupakan sosok pria berpendidikan tinggi Dia adalah alumni ITB dan melanjutkan pendidikan S2 di Amerika Adit yang merupakan duda satu anak itu juga dikenal Taji Tiga tahun berselang, Ayu kembali menjadi hubungan dengan prajurit TNI Muhammad Fardana Pasangan yang telah bertunangan ini pertama kali kenal karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing Namun rencana hanya tinggal rencana Ayu dan pihak keluarga dana sepakat mengakhiri pertunangan Ibu satu anak itu kembali gagal menikah Kegagalan sampai dua kali itu turut menyeret pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Publik di media sosial menyarankan Ayu Ting Ting meminta maaf kepada Nagita Mundur jauh ke belakang saat Ayu, Raffi dan Nagita tampil bersama di sebuah program TV Ayu kala itu melontarkan celetukan yang dinilai banyak pihak sebagai doa buruk Nagita dan Raffi Pelantun lagu alamat palsu itu menyumpahi pernikahan Raffi Gigi tidak akan langsung Laki bini sok-sokan memampu selong antar juga lama-lama bubar dan letuk air Astaga, respon Gigi yang kemudian refleks memeluk Raffi Masalah antara Ayu Ting Ting dan Raffi Gigi ini kembali menjadi perbincangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!